Pada dasarnya, ada dua kerusakan tubuh akibat penyakit gula darah, yaitu A, kerusakan pada pembuluh darah, dan B, kerusakan pada urat syaraf. Karena kerusakan yang terjadi pada sistem pembuluh darah dan sistem syaraf, maka kerusakan tersebut bisa terjadi di hampir seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Pada video ini, saya akan berbagi 13 tanda pada kulit yang bisa disebabkan oleh penyakit gula darah. Pada fase awal, penyakit gula darah biasanya berlangsung tanpa adanya tanda maupun gejala. Bila dicumpai tanda-tanda berikut, jangan lupa periksakan gula darah Anda. Gejala dan tanda tersebut bisa disebabkan oleh adanya gula darah yang tidak terkontrol. Silakan tonton video ini sampai habis. Diabetes tipe 2 adalah gangguan dalam cara tubuh mengatur dan menggunakan gula atau glukose sebagai bahan bakar. Kondisi jangka panjang atau kronis ini menyebabkan terlalu banyak gula yang beredar di aliran darah. Akhirnya, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah, saraf, dan kekebalan tubuh. Diabetes tipe 2 dulu dikenal sebagai diabetes onset dewasa. Tetapi, diabetes tipe 1 dan tipe 2 dapat dimulai selama masa kanak-kanak dan dewasa. Tipe 2 lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Tetapi, peningkatan jumlah anak dengan obesitas telah menyebabkan lebih banyak kasus diabetes tipe 2 pada orang yang lebih muda. Penyebab diabetes melitus tipe 2. Diabetes tipe 2 terutama merupakan hasil dari dua masalah yang saling terkait. Pertama, sel-sel di otot, lemak, dan hati menjadi resisten terhadap insulin. Karena sel-sel ini tidak berinteraksi secara normal dengan insulin, mereka tidak menerima cukup gula. Dua, pankreas tidak dapat memproduksi insulin yang cukup untuk mengatur kadar gula darah. Tidak diketahui persis mengapa ini terjadi, tetapi kelebihan berat badan dan kurangnya gerak badan adalah faktor utama yang berkontribusi. Kerusakan organ tubuh Pada dasarnya, ada dua kerusakan tubuh akibat penyakit gula darah, yaitu A. Kerusakan pada pembuluh darah dan B. Kerusakan pada urat syaraf. Pada penderitaan diabetes kronis, pembuluh darah di dalam tubuh menjadi menyempit atau disebut sebagai vasokonstriksi. Mengalami peradangan dan mengalami penyumbatan atau dikenal sebagai trombosis. Kondisi pembuluh darah yang tidak sihat tersebut dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ di dalam tubuh. Kerusakan yang terjadi pada urat syaraf berupa rusaknya terminal perasa atau sensorik dari urat syaraf. Pada otak, kerusakan akibat diabetes menyebabkan berkurangnya kemampuan mengingat atau memori dan kemampuan dalam belajar sesuatu yang baru atau learning proses. Karena kerusakan yang terjadi pada pembuluh darah dan urat syaraf, maka kerusakan akibat diabetes bisa terjadi di hampir seluruh sistem di dalam tubuh. Berikut ini beberapa kondisi kulit yang bisa dikaitkan dengan adanya diabetes. Akantosis negrikans. Anda mungkin mengira itu sebagai noda coklat atau kotoran dan mencoba menggosoknya, tapi itu tidak akan berhasil. Kondisi ini umum terjadi pada penderitaan diabetes. Kulit Anda biasanya menjadi gelap dan menebal dan mungkin terasa seperti belutru. Bisa juga gatal dan pau. Bagian belakang leher, selangkangan, lipatan siku, lutut, buku-buku jari, dan ketia adalah lokasi yang sering terjadi. Kelibahan berat badan atau obesitas meningkatkan peluang ada untuk mengalami akantosis negrikan. Jadi, menurunkan berat badan dapat membantu menyikirkan gejala tersebut. Lepuh diabetes. Lepuh ini mungkin muncul tiba-tiba di jari tangan, jari kaki, tangan, kaki, dan terkadang di kaki atau lengan bawah. Mereka biasanya berwarna putih tanpa merah di sekitarnya. Lepuh mungkin terlihat menakutkan, tetapi biasanya tidak sakit dan sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar tiga minggu. Mereka bisa menjadi tanda bahwa Anda menderita diabetes atau kadar gula darah Anda tidak terkontrol. Kulit menebal atau sklerosis digital. Ini dapat terjadi pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kulit di punggung tangan Anda atau di jari tangan atau kaki Anda mungkin tebal dan berlilin. Penebalan tersebut dapat menyebar ke lengan, punggung atas, dan bau Anda. Dalam kasus yang parah, Anda mungkin mengalami kesulitan menggerakkan persendian dan membutuhkan terapi fisik. Cara terbaik untuk mengobati kondisi ini adalah dengan mengontrol gula darah. Sinspot atau diabetik dermopati. Ini bisa terlihat seperti bintik-bintik penuhan sederhana. Gula darah tinggi akibat diabetes merusak pembuluh darah kecil dan menyebabkan bercak kecoklatan ini. Bintik-bintik gula dan kasar ini sering muncul di tulang kering Anda. Dermopati biasanya tidak berbahaya dan akan menghilang dalam 18 bulan atau lebih. Tapi juga bisa bertahan lebih lama. Necrobiosis lipoidica. Necrobiosis berarti degenerasi dan kematian. Bintik-bintik merah kecil menonjol di kulit Anda perlahan-lahan tumbuh lebih besar dan lebih berkilo. Dan terkadang menguning. Kulit Anda mungkin menipis dan pecah menyebabkan luka yang disebut bisul. Hal tersebut bisa terasa gatal dan sakit. Tapi itu sangat jarang. Hanya 1 dari 300 orang dengan diabetes yang memilikinya. Kondisi tersebut sulit untuk diobati. Tetapi obat resep, suntikan, atau lotion dapat membantu. Santomatosis erupsi. Diabetes yang tidak terkendali dapat menyebabkan santomatosis erupsi atau terjadinya pertumbuhan kulit yang keras, kuning, seperti kacang polong. Binjolan memiliki lingkaran merah di sekitarnya dan mungkin terasa gatal. Mereka biasanya ditemukan di punggung, tangan, kaki, lengan, dan pokong. Masalah kulit ini biasanya menyerang pria muda dengan kolesterol tinggi dan triglycerida sangat tinggi. Triglycerida adalah lemak dalam darah. Menurunkan kadar glukoso darah adalah pengobatan utama untuk luka kulit ini. Erupsi kulit ini mungkin terasa lembut dan katal, tapi tidak menular. Infeksi bakteri. Gula darah tinggi dapat mengeringkan kulit Anda dan mengekang sistem kekebalan tubuh. Ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi kulit dengan staphylococcus menjadi penyebab yang paling umum. Anda mungkin memiliki bintil di mata, foliker rambut yang meradang, atau disebut sebagai folikulitis, atau kuku yang terinfeksi. Bicaralah dengan dokter Anda jika kulit Anda terasa bengkak, gatal, nyeri, atau panas. Terutama jika Anda tahu bahwa Anda memiliki gula darah tinggi atau diabetes. Infeksi jamur. Jamur seperti bakteri suka nongkrong di lipatan kulit yang lembab. Itu termasuk ketia Anda di bawah payudara, di sekitar kuku, dan sudut mulut. Anda mungkin pernah mendengarnya disebut kaki atlet. Candida albicans adalah jamur paling umum yang menjadi penyebabnya. Kulit yang gatal. Kulit gatal adalah keluhan umum. Bahkan di antara orang yang tidak menderita diabetes. Tapi kulit gatal bisa disebabkan oleh kulit kering atau sirkulasi yang buruk. Yang keduanya lebih mungkin terjadi saat Anda menderita diabetes. Granuloma anulari. Dokter tidak yakin bagaimana kondisi ini terkait dengan diabetes. Mereka juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan benjolan merah kecil di sekitar pergelangan kaki, tangan, kaki, atau lengan atas Anda. Dan di tempat lain. Ini mungkin merupakan respon terhadap peradangan. Dokter Anda mungkin akan mencoba mengobatinya dengan krim atau suntikan. Anda tidak memerlukan perawatan jika gejalanya ringan. Santelasma. Itu terjadi ketika tubuh Anda mengumpulkan kolesterol ekstra di sekitar mata Anda. Anda mungkin melihat pertumbuhan kekuningan yang datar atau sedikit terangkat pada atau di sekitar kelopak mata. Deposit tersebut tidak berbahaya atau menyakitkan, tetapi bisa menandakan diabetes yang tidak terkontrol, kolesterol tinggi, atau masalah kesehatan lainnya. Ulkus kaki. Luka ini dapat dimulai dengan tidak lebih dari sebuah koresan kecil jika Anda menderita diabetes. Terutama jika terus bergesekan dengan sepatu ketat. Hal itu terjadi karena sebagian sirkulasi yang buruk yang membuat luka lebih sulit untuk sembuh dan juga dapat disebabkan kerusakan syaraf sehingga Anda tidak dapat merasakannya dengan baik. Periksa kaki Anda setiap hari untuk luka dan tanyakan kepada dokter Anda cara terbaik untuk mengobatinya. Vitiligo. Vitiligo lebih sering dijumpai jika Anda menderita tipe 1 diabetes. Tetapi mereka yang memiliki tipe 2 juga bisa mendapatkannya. Tidak jelas mengapa, vitiligo menghancurkan sel-sel yang biasanya mewarnai kulit Anda dengan pigment. Anda mungkin melihat kulit tambal sulam dengan warna yang jelas berbeda. Biasanya mengenai dada, perut, dan punggung. Tetapi terkadang juga terjadi pada wajah. Vitiligo dapat diobati dengan krim obat, sinar ultraviolet, dan dengan pembedahan. Gunakan tabir surya untuk melindungi bagian kulit yang terkena. Demikian sharing informasi tentang tanda dan gejala diabetes pada kulit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.